Oke disini ada tanki air ya Nah ini untuk urusan belakang ruang rahasia dan dia ada toiletnya ini dari Dometic nah dia tempat tidur disini nih kalau jalan jauh jadi semi-semi kursi bijak yang bisa getar-getar kalau kita mau makan nah disini juga enak nih jadi mobil ini kalau buat nge-camp misalnya kayak buat camp tadi dispensernya di bawah Oh iya dispensernya di bawah sound systemnya dan disini ada mini kitchen set tuh untuk lihat sederhan kakinya dia udah elektronik hai hai oh 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 hello semua, welcome back to channel mas Ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys yah sebelum dimulai jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya dan sekarang kita kita lagi main jadi kebetulan ya di Bekasi juga di deket-deket rumah masban ini ada yang punya bus jadi ini adalah sebuah bus Mitsubishi yang 136 PS jadi ini Mitsubishi yang yang lebih lebar memang mobil ini umumnya dijadikan bus dan yang namanya camper van itu kan motor home ini sekarang lagi trending banget di Indonesia ya semenjak pandemi ini ya kan demikian juga jadi sekarang juga orang-orang yang punya motor home ini itu banyak banget dan sekarang kita mau mereview motor home yang ini nih guys come on kita masuk guys wix dia masuknya tetap di sini ya memang sedikit berbeda konsepnya sama busnya dan kalau ini guys semuanya dikulitin ya dashboardnya dan biar gampang gua sekarang pakai sendal kalau ngereview motor home biar buka-buka copot sepatunya enggak susah nah jadi di ruangan ini cuma ada supir sama konektur nih tuh jadi kalau mau jadi konektur duduknya di sini karena dia motor home-nya itu ada di belakang sini dan itu ada pintunya ya terpisah dan sekarang kita buka pintunya sekemon kita masuk Oh ya deh lihat auranya ya mewah banget dan di sini juga ada dua bangku yang bangku ini cukup nyaman diadap ganjelan kaki dan bisa sejauh mana nih reclining ya Oh iya lumayan kita bisa tidur di sini ya kasarnya kalau mau tidur sambil perjalanan disini juga udah bisa cukup nyaman ya kita naikin lagi ini apa nih Oke cukup nyaman konis ini nah nah dan disini ada dua lagi bangku yang bisa reclining tapi sepertinya bangkunya berbeda Nah sekarang gua duduk yang di sini karena kenapa karena bangkunya ini banyak pengaturan elektroniknya jadi dia kayaknya untuk recliningnya semuanya udah full elektronik tuh tuh untuk lihat kendaraan kakinya dia udah elektronik tuh 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 udah elektronik dan bangku ini bisa minggit guys bisa ada geter-geternya gitu ya enak juga ya kalau jalan jauh jadi ini semi-semi kursi pijat yang bisa geter-geter Oh iya divijitin sini gua nih ketertemuan nih di punggung Hai keren banget ya hai 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 untuk lantai ini dikarpetin walaupun ini adalah kayaknya ini ini karpet buat ngindarin karpet utama ya dibawahnya ini sebenernya juga udah ada karpet Hai nanti dikarpetin jadi kayak lantai hotel Hai dan disini ada sofa Hai tapi ini sofa mati ya bukan sofa bed sofa biasa Hai paling disini dia adalah kayak laki-laki penyimpanan disini Oh ini ada subwoofer nih untuk Hai sound systemnya dan disini ada mini kitchen set Hai mini kitchen set Hai ini kalau buat naro-naro barang-barang ya makanan ya penyimpanan dan ini ada dispenser Hai galonnya di atas tapi dispensernya di bawah Oh iya dispensernya di bawah Hai Hai lonceng ini raci-raci dan ini ada kulkas Hai gue nyala loh dingin kulkasnya nah ini ada kompor nih kompor listrik kompor induksi Hai dan dia disini ada sing Hai ya ada sing Hai nah ini ada teko listrik kalau buat ngopi jadi kalau kita mau makan nah disini juga enak nih Hai jadi mobil ini kalau buat nge-camp misalnya kayak buat camping masih masih enak terus buat perjalanan dengan ada bangku-bangku ini ini proper banget ya jadi misalnya kalau mobil ini bisa masih bisa nganggung satu dua tiga empat satu keluarga tapi duduk dengan tetap mengutamakan faktor yang namanya keselamatan karena ini kan bangku-bangku ini kan tuh kalau duduk bangku ini siapa yang perjalanan kan ya lebih aman Oh ini kalau ini ada ininya guys sorry oh ada tray nya jadi kalau buat makan ya enggak sesedap banget ini kalau keren banget eh iya oh ini bisa rebah ya oh tuh 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 oh bisa rebah secara elektrik enak ya tadi gua lupa praktekin di bangku situ enak juga sih ih jadi kayak orang norai ya gila lalu keren dan ini semua materialnya tidak dilapis kayak apa ya HPL kayak HPL gitu ya jadi rapi banget dan ini ngumpet jadi gak terlalu keterlihatan terlalu nongol gitu ini ada AC AC apa nih kayak AC rumah ya AC indoor tapi karena ini kita sekarang lagi menggunakan AC dari mobilnya AC ducting ya karena ini kan mesin mobilnya kan sedang kita hidupkan karena pas kita nge-review ini ya karena kalau mesin mati harus ngidupin genset segala macem nanti kita lihat gensetnya juga rapi sekali rapi sekali ayo guys ayo guys sekarang kita kesini guys nah kan yang namanya motor rom pasti lu nanya dong tempat tidurnya dimana nah ya tempat tidurnya disini nih tapi belum di sprayin ini kasusnya sih udah dilapisin tepat tapi ini ya buat satu orang ya kalau mau tidur ya istirahat ya jadi lumayan mini karena gua masuk nih ini oh dia ada lacingnya disini ada lampunya jadi tempat tidurnya kayak kamar khusus biasanya kalau bapak bapak mau tidur gak mau diganggu kan tidurnya disini ini jadi anak-anak tetap bisa bermain di dalam mobil ya gak dan satu lagi nih gua lupa disini ada TV nya nih dia ada sound system ini ada mixer kayaknya mobil ini bisa juga dipakai buat karaoke cuman kita gak ngeliat ada mic tapi kalau dari CD-CD ini sih wow ini memang bisa karaoke nih mobil dan kenapa ya setiap busom itu ada telepon padahal kan tinggal teriak aja kan ya orang kita dalam satu bus maksudnya gak kedengeran tapi selalu disediakan telepon oh mungkin untuk komunikasi sama supir ya karena di bagian sekir juga ada telepon kalau ininya ditutup nah sekarang kita lihat pasti pengen tau kan toiletnya cuman guys nah ini ada pintu disini bisa buka-buka gak? oh di kunci pintu darurat gak lupa juga disini ada emergency hammer buat mesahin kaca kalau dalam keadaan darurat oke gua ketinggalan ternyata ada traynya ah begini nah jadi dia magnet nih ah tuh ada traynya dan itu juga ada di semua kaca termasuk kaca ini oh 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 ada traynya jadi kalau malem-malem tidur wede enak banget oke sekarang kita kesini nah ini untuk urusan belakang ruang rahasia hehehe dan dia ada toiletnya ini dari Dometic tapi yang udah elektronik ya dan disini ada wash table tapi sepertinya disini sih gak bisa buat mandi ya karena gak ada shower ya kecuali kalau mau mandi pake washer ini nih atau bawa embel oke oke kok ada port AC nya juga ada toiletnya hahaha keren bener jadi guys bis ini dibikin di Baze katanya ya biasa kalau Baze memang udah terkenal untuk spesialis membuat desain interior mobil motorhome dan camper van nah sekarang kita cek luar bisnya ada perlengkapannya apa aja come on come on guys oke sekarang kita lihat di perlengkapannya bus som ini apa aja oke disini ada tanki air ya tanki air ini ada pompa nya sanyo sanyo rumah ini sanyo rumah beneran ini ada tabung angin ini katanya buat Crackson telolet eh apa telolet 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 nah telolet sekarang kita buka sebelahnya oke ini ada bagasi dan disini ada inverter ya tuh buat kelistrikan jadi mengubah dari listrik 12 volt menjadi listrik lumah ya 220 volt nah ini ada MCB nya jadi tulisrikannya tetap aman tapi bisa buat orang juga ini ya hehehe anak kecil bisa ngumpet di bawah hehehe oke ini gak perlu kita buka tapi gue kasih tau aja ini adalah pembuangan dari sepi tanknya ya air kotornya belakang kalau bis-bis medium mesin itu kan ada di depan jadi belakang ini pasti bukan mesin oke ternyata di belakang adalah eksternal dari AC dan bisa juga untuk bagasi buat bagasi ini ada AC eksternalnya oh ini vakum liner tuh buat bersih-bersih terus kalau mau narik colokan dongkrak juga ada hehehe oke wah ini gue gak bisa mati gak bisa mati oke guys nah disini ada aki aki bus ada dua ini aki mobil dan yang dua lagi itu adalah aki untuk menopang kelistrikan yang ada di motor home nya sekarang sekarang sebelah sini nah ini ada genset nih ini genset nih jadi kalau lagi nge-camp tapi mesin mobil gak mau hidup misalnya kan karena kan mesin diesel kan ini gede kan getaran dan berisik suaranya mesin dieselnya dimatiin apa mesin bisnya dimatiin listrik di supply sama genset ini nah kalian udah tau lah ya thank you solar hehehe ya sama kayak metrom ini bangkunya agak ke kanan ini agak ke kiri tapi ini sih gak terlalu sepeleng karena kalau metrom ini tuh begini nyetirnya nih hehehe hehehe bis-bis media gue kenal ya rata-rata gitu ya tapi ini sih agak-agak lurus dikit ya oke guys gimana bisnya keren banget kan ya memang namanya motor home ini sekarang lagi trending banget di Indonesia ya gak jadi gue seneng aja kalau ngelihat motor home tuh kayaknya pengen nge-review ya gak karena biasanya kan sebelum ada trending di Indonesia kita suka nonton channel-channel motor home yang ada di luar negeri ya gak dan sekarang orang Indonesia udah banyak yang punya motor home atau camper van dan itu keren-keren dan gak kalah keren ya oke guys terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa juga follow instagram masban at masban official wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh zip